Intro RM memberi 200 army yang beruntung hadiah dan kejutan terbaik di konser eksklusifnya Pada 2 Desember, RM memukau netizen saat merilis album Indigo Bersamaan dengan albumnya Indah, RM merilis video yang menakjubkan untuk lagunya Wildflower Pada tanggal 23 November, Hype mengumumkan bahwa RM akan mengadakan sesi rekaman penampilan kecil dengan hanya 200 army pada 5 Desember Tujuan menjaga penonton kecil mungkin adalah agar RM dapat terlibat dengan mereka secara efektif Seperti yang diharapkan dengan jumlah tempat yang begitu sedikit Tidak mengherankan kalau internet memberikan reaksi paling lucu terhadap pengumuman itu Setelah menunggu lama, tidak hanya album Indah yang dirilis Tetapi tanggal 5 Desember pun tiba Dan 200 army yang beruntung datang ke konser itu Meskipun tidak ada konten apapun dari konser itu sendiri Karena Hype sangat ketat tentang peserta yang tidak boleh merekam Penggemar membagikan hadiah yang diberikan RM saat mereka hadir Army mengungkapkan bahwa sang idola tidak hanya memberi mereka gelang untuk menunjukkan bahwa mereka hadir Tapi itu surat tulisan tangan dan kartu pos dari sang idola dengan salah satu yang berbunyi Terima kasih telah datang sejauh ini, mari kita bersenang-senang Kalau hadiah itu tidak cukup baik, penggemar lain juga berbagi bahwa sang idola memberi mereka hadiah unik dan personal lainnya Satu orang berbagi bahwa RM juga telah memberi para penggemar pembatas buku yang indah dan rumit Yang sangat cocok dengan tema album Bersama dengan penyebar aroma dan pulpen Tapi, kalau itu belum cukup Bersama dengan hadiah yang indah RM punya beberapa hadiah spesial untuk Army yang beruntungnya hadir Dalam sebuah tweet dari salah satu Army Korea yang beruntung Mereka menjelaskan bahwa RM punya sejumlah tamu spesial di konser itu Secara khusus, ada 4 artis spesial yang tampil di konser itu Dan mereka semua adalah musisi dan produser yang muncul di album Indigo milik RM Ini bukan pertama kalinya anggota BTS mendapat perhatian atas hadiah spesial mereka kepada penggemar di acara spesial Saat grup itu mempromosikannya tukam, Army tidak dapat menahan kegembiraan mereka atas suguh romantis yang mereka terima Meski BTS punya jutaan penggemar di seluruh dunia, mereka selalu memastikan setiap orang diperlakukan seperti bangsawan Hadiah selalu punya arti khusus dan mereka memastikan pengalaman setiap orang tak terlupakan di acara itu Di sisi lain, cara kocak staff bikin musik untuk memastikan Army tidak membeku selama konser RM Pada tanggal 5 Desember, RM mengadakan konser eksklusif di mana ia membagikan lagu-lagu barunya dari Indigo Dan beberapa rilisan lamanya termasuk Persona dan Sexy Nookin Hanya 200 Army yang beruntung yang dipilih melalui undian untuk mendapat tiket pertunjukan Dan dapat dikatakan bahwa fandom lainnya hampir tidak bisa menyembunyikan rasa iri Sementara Army sibuk meneriakan, itu seharusnya aku, di sudut gerakan lucu bikin musik segera membuat Army tertawa Beberapa peserta di acara itu memposting bahwa staff Big Hit membagikan paket panas kepada semua 200 Army di tempat itu Karena cuaca ini sangat dingin di waria selatan Tapi tim harus mengambil tindakan tambahan untuk memastikan orang-orang benar menggunakan kompres panas agar tetap hangat Mereka mengatakan kepada penonton untuk tidak memberikan makna apapun pada barang itu Dan menggunakan untuk tetap hangat alih-alih mengambil kembali sebagai souvenir Tapi Hit mengatakan, kami memberikannya kepadamu karena dingin Jangan lampirkan arti khusus apapun pada hotpack Cukup buka dan gunakan Banyak yang mengakui bahwa mereka mungkin akan membawanya pulang Sebagai kenangan akan pertemuan langkah dan dekat dengan anime ini Beberapa bahkan menunjukkan bahwa mereka berhasil mengawetkan kemasan McDonald's dari makanan BTS Jadi kemungkinan itu tidak terlalu jauh Sepertinya bukan hanya BTS yang mengenal Army mereka dengan baik Staff Big Hit juga mengerjakan pekerjaan mereka dengan rajin Yang kedua, aku menulis lagu di kamar mandi RM dan Suga mengungkap tempat tak terduga mereka bekerja di musik RM dan Suga selalu terlibat dalam penulisan lagu dan produksi musik Kedua idola itu mulai mengerjakan musik secara mandiri Dan melalui hasrat mereka yang luar biasa Berevolusi dari artis yang membuat musik dengan peralatan murah menjadi superstar global Keduanya selalu saling mendukung, bekerjasama untuk terus menciptakan mahakarya baru RM dan Suga pernah membuka diri tentang gaya dan penulisan lagu mereka yang berbeda Suga sangat terinspirasi oleh buku dan sangat menekankan kata-kata Aku cenderung berpikir banyak tentang makna dibalik kata-kata Kami banyak berurusan dengan emosi Jadi aku menghabiskan banyak waktu memikirkan tentang bagaimana kata-kata dapat ditafsirkan secara berbeda Kata Suga RM terinspirasi oleh dialog film dan seni visual Sang idola telah mengakui di masa lalu bahwa dia tidak pernah ingin membuang sebuah lagu Karena menciptakannya adalah proses yang sangat pribadi dan intensif baginya Menulis lagu butuh waktu lama bagiku Jadi sakit tubuh dan jiwa ketika aku harus membuangnya Kata RM Tapi satu hal yang disepakati kedua artis dalam proses penulisan lagu adalah Sulitnya mengerjakan lagu di dalam studio Sepertinya inspirasi akan muncul setelah mereka berhenti saat mereka pulang Inspirasi juga dapat muncul pada saat-saat yang tidak menguntungkan Seperti saat mereka mendapatkan ide saat di kamar mandi atau tepat sebelum mereka tidur Untuk lagu RM White Flower dalam albumnya yang baru dirilis Indigo Dia terinspirasi oleh suara-suara di sekitarnya saat berjalan Adapun Suga, sang idola mengaku sering bekerja di kamar mandi Beberapa komposer yang pernah bekerja dengannya dan terinspirasi olehnya Sering memberitahu Suga bahwa mereka mendapat inspirasi saat buang air besar Ini sangat bisa dimengerti karena Seperti yang dijelaskan oleh salah satu mentor Suga Proses menulis adalah salah satu untuk ekskresi Ketika Suga pertama kali mendengar perbandingan itu Kedengerannya keren Tapi menontonnya terus memberitahu dia Bagaimana dia benar-benar mendapatkan inspirasi saat buang air besar RM tidak yakin itu adalah solusi terbaik Tapi terlepas dimana BTS mendapatkan inspirasi mereka Mereka terus dipuji karena kejeniusan musik mereka 3. Dreamers oleh Jungkook Menampilkan popularitas besar karena masuk 10 grafik real-time dan harian Dari semua 5 platform musik terbesar di Korea Selatan Dreamers dengan cepat mengambil alih tancah musik di Korea Selatan Menambah kegembiraan dan kehebohan di piala dunia dan demam sepak bola Korea Selatan Lagu itu telah meningkat secara konsisten di K-Chart sejak dirilis Dan telah mengalami lonjakan streaming dan peringkat grafik sejak Korea Selatan Memenangkan pertandingan terakhirnya Saat ini, ini adalah satu-satunya lagu solo oleh anggota BTS Yang mencapai 10 besar tangga lagu real-time dan harian Di semua platform musik utama Korea setelah reformasi tangga lagu Jungkook juga menjadi member BTS pertama yang masuk top 5 melon top 100 chart Dan top 10 melon daily chart dengan lagu solo Dreamers setelah reformasi chart Dreamers juga mencapai puncak baru di nomor 1 di chart global top songs YouTube Rilisan terbaru untuk Jungkook melanjutkan pijakannya yang kuat di tangga lagu dan video musik global YouTube Soundtrack asli piala dunia Viva Jungkook Dreamers mencapai puncak nomor 1 di tangga lagu top global YouTube Dengan 56,9 juta penayangan meningkat 68,5% Selain itu, video musiknya yang diunggah di saluran Bantan TV naik ke puncak video musik top global YouTube Di peningkat nomor 2 minggu lalu Sedangkan video Dreamers yang diunggah di kalor resmi Viva Masuk chart di posisi nomor 2 Jungkook secara bersamaan menempati posisi 2 teratas Dengan masing-masing video yang punya 53 juta dan 51 juta penayangan Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton!